Kita aparat kepolisian yang telah mengamankan aksi kita pada hari ini Ika polisi, Ika polisi, Ika polisi Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingatkan Niat kita kesini adalah niat yang suci Niat dalam raka menegakkan amar ma'ruf nahimungkan Dimana di belahan bumi Indonesia ini Ada kebatilan, ada kemungkaran, ada kegoliman Partai Persatuan Pembangunan, kader Partai Persatuan Pembangunan Dengan seluruh elemennya akan ada di barisan tempat Kita datang kemari Sekali lagi mengingatkan kepada Pemimpin Hukum dan Hak Untuk tidak lagi menutup telinga Untuk tidak lagi menutup mata Bahwa negara kita adalah negara berdasarkan hukum Setuju Kita kasih tahu Aminkum amia suna laule Hai saudara ya suna laule Ketau lah Bahwa negara kita adalah negara hukum Bukan negara berdasarkan kekuasaan Apa negara terpentingan dan golongan masing-masing Oleh karena itu Pada hari ini kita ingatkan Menteri yang suna laule Adalah menteri yang gagal melaksanakan fungsinya Setuju? Setuju? Menteri yang lebih identik dengan menteri politik Sehingga yang terjadi adalah keonaran-keonaran Dilapas-lapas di seluruh Indonesia Ini membuktikan Bahwa Yasuna laule Sebagai menteri hukum Tidak tegas menjalankan fungsinya Tugas menteri hukum Adalah mengetikkan lapas-lapas yang ada di seluruh Nusantara Tapi kita tahu Lepas dalam beberapa bulan ini Terjadi kerusuhan Terjadi pembakaran oleh para narapijana Ini adalah bukti Bahwa pengelolaan di dalam penjara Sangat buruk Para sipil lapas Menjadi bandar narkoba Di mana Di mana kau laule Di mana kau laule Di dalam Tertekan itu tugas fungsi pokokmu Sebagai menteri hukum Jangan kau melaksanakan fungsi Mengkuman ini Melaksanakan fungsi bidang politik Bidang politik Menjadi tugas dari koordinator Politik Yaitu Bapak Duhut Menteri hukum Ini harus Ingatkan secara keras Ini membuktikan Bahwa Ketidakmampuan Di dalam mengelolk Kastukas popel Daripada menteri hukum dan hak Menteri hukum dan hak Itu sangat Ketidakmampuan 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 Tetapi Saudara Ya Saudara Malah Lebih senang Mengklusin Yang namanya Ketidakmampuan Oleh karena itu Ini menjadi perhatian besar Saudara saya Yang ada di koran Kementerian hukum dan hak Mestinya harus Prihatin Mestinya harus Persegih Dan mestinya harus Menangis Bangsa ini Dirusak oleh Menteri Yasun Anda semua Para aparat Kementerian hukum Adalah Anti negara Yang tugaskan Tugasnya adalah Menegahkan hukum Menata peradilan Menata lapas Dan lain-lain Sebagainya Bukan Menurusi Persoalan-persoalan politik Ini sangat kita sayangkan Oleh karena itu Kita atas nama Katerpate Persatuan Pembangunan DPW seluruh Indonesia Yang ada di sini Merekomendasikan Menuntut kepada Bapak Presiden Jokowi Untuk mencapat Saudara yang sudah milih Jadi Jodis hukum dan hak Kompok 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 Ya sudah Kompok Ya sudah Saudara-saudara sekalian Ini Harus menjadi perhatian kita semua Sebetulnya Kita sangat Perhatikan Ada seorang Menteri Yang keluar Daripada Real tugas Kompok Dan fungsinya Dia lebih senang Berfoto-foto Ketemu dengan Saudara Romi Daripada Mengurusi Latas yang Semua Bobrok Sekarang ini Ini Sangat Keterlaluan Dan kita Ingatkan Sekali lagi Kepada Saudara Yasona Lawli Wahai Menteri Hukum Dan Anda Anda harus memberikan pelajaran yang baik kepada masyarakat Anda harus memberikan pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat Jangan malah Anda memberikan pelajaran yang mengesatkan kepada seluruh rakyat Indonesia Kita semua tahu bahwa negara tata negara kita diatur dengan komitmen trias politika Dimana Khamah Agung Adalah Lembaga peradilan tertinggi Dari kekuasaan yudikatif Menteri Hukum Beranggir Hukum Kutusan 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 Yang memenangkan Muta Marjata Di bawah kepemimpinan Bapak Haji Anfarid Adalah Persifat Hukum Dan itu sudah Kekuatan Hukum Sampai Kapanpun Yang namanya Keputusan MA 601 Tidak akan pernah berubah Dan tidak akan pernah dibatalkan oleh siapapun Karena keputusan MA Lombor 601 Adalah Berkekuatan Hukum Tetap Ini penting Harus saya sampaikan disini Supaya Tidak ada lagi terser-terser dari kemurian hukum Tidak oleh seorang Menteri Hukum Mengatakan bahwa kita diminta Untuk mengabaikan putusan pengadilan Kalau ini yang terjadi Maka kerusuhan massal Di seluruh Indonesia Akan terjadi Karena Yang ada di lapas-lapas Akan protes Dan akan berontak Untuk melakukan Apa yang diminta oleh Menteri Hukum dan Hukum Ini harus kita camkan bersama Catat ini Catat Kita kembali ingatkan kepada Menteri Hukum dan HAM Kita kembali ingatkan Ini semua kehadiran kami Adalah bentuk dari protes Bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Terkait persoalan PDK Adalah sudah keluar Dan melanggar hukum Di negara Republik Indonesia Jogja ada Jogja Oke Oleh karena itu Untuk melanjutkan Karena hari ini Adalah tujuh hari Dari Kematian Atau gugurnya Saudara Didin Sumaryanto Anggota Laskar Partai Persatuan Pembangunan Yang gugur Karena korban Dari ulah Menteri Yasuna Lauli Jadi Saudara Didin Marianto Ini adalah korban yang Lauli Dan ini yang menjadikan Darah kita pada siang hari ini Mendidih Kita akan bangkit Dan akan kita lawan Alhamdulillah Kadir betul-betul Partai Persatuan Pembangunan Telah menjadi tumbang Saksinya disini Sebagai korban di Yogyakarta Saudara saya Saudara Jodi Ini adalah Presidium Koordinator Laskar P3 Sejuk Jakarta Untuk memberikan kesaksian Dan testimoninya Saya persilakan Saudara Jodi Untuk menyampaikan Supara seluruh masyarakat Yang ada di sekitar Jakarta ini Tahu Peristiwa yang sesungguhnya Sabar silakan Saudara Jodi